Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Ahibbati hafizhukum allahu ta'ala Sekarang hari Jumat sore 10 syawal 1440 hijriyah Saya sedang berada di dalam perjalanan Menuju daerah baginya ke Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Bersama saya Saya mas Anak Hendro Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mas Hendro Abu siapa ini Abu Ali Masya Allah Ini mertua saya Salam pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Bapak Munir namanya Ini adever saya Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Mas Yazid namanya Ya Masya Allah Ini dua jomblo belakang nih Mas Riki sama mas Mas Halo Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mas Sehat ya Taib Ahibbati hafizhukum allahu ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan membicarakan Pentingnya Belajar bahasa Arab Jadi Video ini Terinspirasi dari Mas Hendro Abu Ali Coba ceritakan mas Gimana mas Tadi Assalamualaikum Jadi Alhamdulillah Allah mudahkan selama ini Anda menempuh Ilmu Dunia Ya Sampai punya Alhamdulillah Detel S2 Dua kali Tetapi ternyata Bahasa Arab Dan lulus-lulus Makanya Anak konsultasi Ngomong sama ustad Anak konsultasi Gimana ini secaranya Ternyata Metode yang selama ini Anak lakukan Menurut beliau Kurang tepat Alhamdulillah Ada pencerahan dari beliau Sekarang beliau Mau menjelaskan bagaimana Mudah-mudahan Ini akan semakin Menjadi motivasi bagi anak Untuk belajar bahasa Arab Ya Jadi Pak Hendro Atau Mas Hendro ini Beliau S2 Sudah dua kali Kemudian Juga diperintahkan Oleh kontornya Untuk Mengambil program Doktoral Nah beliau ini Bingung Kalau seandainya Saya Tidak mengambil Program doktoral Saja Belajar bahasa Arab Selama Satu tahun Atau dua tahun Sudah tiga tahun Sudah tiga tahun ini Belepotan Sana sini Gak selesai-selesai Gitu ya Nah Akhirnya Apalagi Kalau seandainya Mengambil program doktoral Maka Bisa-bisa Benar-benar Tidak jalan bahasa Arab Lalu saya tanya Ini Belajar bahasa Arab Bagaimana sih Apa yang dipelajari Nah Ada kitab Saya tidak ingin Menyebutkan kitabnya Tetapi Ada kitab yang Beliau pelajari Yang Di dalam kitab tersebut Lebih diajarkan Untuk Muhadasa 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 itu adalah Cara berbicara Dengan orang lain Conversation Dalam bahasa Inggrisnya Cara berbicara Dengan orang lain Nah Kitab itu Lebih fokus Ke seperti itu Jadi memang Ketika kita Belajar bahasa Termasuk Di dalamnya Bahasa Arab Ada Pelajaran Untuk Muhadasa Untuk Bisa berbicara Dengan orang lain Ada pelajaran Yang berkaitan Dengan Nahu Atau Sarf Nahu Adalah Pelajaran Bahasa Arab Yang di dalamnya Dipelajari Untuk Mengubah Kata kerja Pelaku Pelaku Pekerja tersebut Kemudian Sarf Adalah Ilmu Yang digunakan Atau Dipelajari Di dalamnya Mempelajari Tentang Perubahan Bentuk Kata Nah Saya nasihatkan Kepada Mas Hendrol Abu Ali Dan juga Kepada Seluruh Kaum Muslimin Yang ingin Belajar Bahasa Arab Saya nasihatkan Adalah Yang paling utama Pertama kali Yaitu Belajarlah Agar bisa Membaca Dan menulis Bukan Agar bisa Berbicara Karena Bisa Berbicara Itu Nanti akan Tumbuh Setelah Dia bisa Belajar Dan menulis Ya Maka Saya nasihatkan Agar bisa Belajar Bisa Belajar Bisa Membaca Dan menulis Dulu Jadi Apapun Kitabnya Yang dibaca Misalkan Ada Namanya Maktasarat Atau Ada Duru Suluk Al-Arabiyah Atau Ada Al-Arabiyah Bain Yada'ik Atau Ada Kawa'idu Apa Dalam Buku-buku Berbahasa Arab Yang sering Dipelajari Pondok-pondok Pesantren Maka Saya Nasihatkan Agar Bisa Belajar Bahasa Dari sisi Bisa menulis Dan bisa Membaca Lihat Keumuman Dalil Tentang Keumuman Hal ini Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Berfiman Dalam Al-Quran Iqra Yaitu Bacalah Nah disini Secara tersilat Kita diperintahkan Untuk Membaca Dulu Bisa Membaca Sebelum Kita Bisa Berbicara Kemudian Setelah itu Allah Subhanahu Wata'ala Berfiman Juga Demi Penal Nah setelah bisa membaca Baru bisa menulis Nanti baru setelah itu Kita berbicara Nah itu satu Pesan Bagi siapa saja Yang ingin belajar bahasa Arab Maka insya Allah Mudah Karena sebagian Kawan-kawan Seperti misalkan Kawan-kawan mahasiswa Yang ada di beberapa kota Di Jogja Ataupun di Bandung Mereka Di Jakarta Mereka memulainya Dengan cara Belajar Nahmu Dan soraf dulu Baru setelah itu Nanti Belajar menulis Dibarengi Kemudian belajar Setelah itu Berbicara Jadi Bukan Sesuatu yang Aib Kalau seandainya Ketika Seseorang Bisa membaca Kitab Tetapi Tidak bisa berbicara Tidak aib itu Karena memang Bisa berbicara itu Kan harus aktif Dengan orang Arab Ataupun orang yang bisa Bahasa Arab Seperti itu Nah Itu satu Kemudian yang kedua Saya nasihatkan kepada Seluruh kaum Muslim Siapapun Anda Mau tua Mau muda Laki-laki Perempuan Kaya Miskin Maka Saya nasihatkan Agar Mempelajari Bahasa Arab Kenapa demikian Coba perhatikan Perkataan Para salafus salih Di antaranya Umar bin Khattab Di dalam Kitab Kalau tidak salah Masbuku Zahab Masbuku Zahab Fi syarafil Arab Kalau tidak salah Ditulis oleh Abu Bakar Al-Ambari Umar bin Khattab Radhiya Berkata Yang artinya Pelajarilah bahasa Arab Sesungguhnya Dia adalah bagian dari agama kalian Pelajarilah bahasa Arab Sesungguhnya Dia adalah bagian dari agama kalian Kemudian Umar bin Khattab Radhiya Allah Juga pernah Menulis surat Kepada Abu Musa Al-Asyari Radhiya Allah Ini waktu itu Umar bin Khattab Sudah menjadi khalifah Kemudian menjadi Menulis surat kepada Gubernur-gubernurnya Di antaranya Abu Musa Al-Asyari Radhiya Allah Dia mengatakan Tafakkahu Fil Arab Tafakkahu Fisunnah Yang artinya Belajarlah Wahamilah Bahasa Arab Dan pahamilah sunnah Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimah Allah Menjelaskan perkataan Umar bin Khattab Bahwa Agama Itu Dua poin Yaitu Bacaan Ucapan Dan juga Perbuatan Nah Ketika seseorang Belajar bahasa Arab Berarti dia Mempelajari Agama Dari sisi Ucapan Jika seseorang Belajar sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Maka berarti Dia Mempelajari Agama Dari sisi Perbuatan Disitu Letak pentingnya Belajar bahasa Arab Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i Rahimahullah Di dalam kitab Shajaratul Zahab Mengatakan Tidaklah aku ditanya Tentang masalah Dari permasalahan-permasalahan Fikih Kecuali Aku menjawab Tentangnya Atau darinya Dari Kaedah-kaedah Nabilmunah Disini letak pentingnya Belajar bahasa Arab Maka Coba Introspeksi Diri kita Sudah Berapa puluh tahun Kita menjadi Seorang Muslim Sedangkan Bahasa Arab Yang merupakan Bahasa Agama kita Bahasa Penting Bagi kita Untuk mempelajari Agama Bahasa Al-Quran Dan Hadith Kita tidak bisa Maka bagaimana Kita mau pintar Tentang Agama Dan jangan putus asa Yang saya sudah Umur empat puluh Ustadz Lima puluh Ustadz Bagaimana Saya mau bisa Belajar bahasa Arab Maka Tidak ada Waktu Untuk terlambat Menjadi Orang Baik Sebagaimana Abu Hurairah Radiyallahu Beliau terlambat Masuk Islam Pada tahun Ketujuh Hijriah Tiga tahun Sebelum Nabi Muhammad Atau empat tahun Sebelum Nabi Muhammad Meningga Akan tetapi Kemudian beliau Setelah masuk Islam Setelah Pemperangan Khaybar Kemudian beliau Akhirnya Menjadi Akhtarus sahabat Riwayat Riwayat Sahabat yang paling banyak Beriwayatkan hadith Rasul Jadi Kepada Abu Ali Akhir Hendra Jangan sampai putus asa Sudah tiga tahun Peletat Peletut Bahasa Arab Tidak selesai Selesai Ya Maka Saya nasihatkan Pakai cara tadi Jadi Kitab apapun Yang dipakai Tujuannya adalah Bisa Membaca Kemudian Menulis Setelah itu Nanti baru Bertahap Untuk bisa berbicara Ya Karena tujuan kita Belajar bahasa Arab Adalah bisa membaca Mempelajari Al-Quran dan hadith Dan diantaranya juga Kitab-kitab para ulama Semoga pesan ini Bermanfaat Dan Gunakan waktu anda Sebaik-baiknya Karena waktu kita Akan Senantiasa Dimimpi Pertama jawaban Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 InsyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum